Intro Halo teman-teman pendengar setia, selamat datang di Perkecil Cawan Berbincangan kecil bersama calon dokter hewan Oke, sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu nih Buat yang belum kenal, kenalin aku Yasmin Danika Di sini aku mau berbincang-bincang nih sama calon-calon dokter hewan kece Yang akan menjadi narasumber kita Oke, mungkin sebelumnya kita boleh perkenalan diri dulu ya Kak Silahkan mungkin dari Kak Kinan, lalu lagi Kak Dhani dan Kak Salsa Oke, halo semuanya Perkenalkan nama aku Kinan dari Fakultas Kedokteran Hewan Akatar 56 Dan sekarang ini aku udah semester 6 nih Oke, salam kenal Kak Kinan Oke, halo semua Perkenalkan aku Dhani Dari angkatan 56 FKH IPB dan sekarang Aku juga lagi ada di semester 6 Salam kenal Kak Dhani Nah mungkin akhirnya ada Kak Salsa nih Halo semua Kenalin nama aku Salsa Dari FKH IPB 56 Dan sekarang ada di semester 6 Salam kenal semua Salam kenal Kak Salsa Nah, jadi pada kesempatan kali ini Kita mau berbincang-bincang nih Mengenai komplikasi pospartus Dan ini udah ada beberapa pertanyaan ya Kak yang masuk sebelumnya Mungkin akan aku bacakan satu persatu Oke, ini pertanyaan pertama ada dari Halo Kak, perkenalkan saya salah satu mahasiswi Kedokteran Hewan semester pertama Saya ingin bertanya nih Kak Jadi orang tua saya punya peternakan sapi Jadi saya melihat ada salah seekor sapi yang sedang gunting Namun sapi tersebut terlihat lemas, telisah, dan sering mengibaskan ekornya Nah, ayah saya bilang sih sapi tersebut terkena Torsi Uteri Setelah beliau berkonsultasi dengan dokter Hewan Namun saya masih bingung Torsi Uteri itu apa ya Kak Dan bagaimana penanggulannya Penanggulangannya, terima kasih Nah, boleh nih Kak dari siapa yang mau menjawab pertanyaan dari peternak Uye Oke, boleh dari aku nih mau menjawab Sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya Nah, jadi Torsi Uteri itu merupakan kondisi uterus yang mengalami perputaran pada porosnya Sehingga jalan keluar fetus menyempit atau tertutup Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Torsi Uteri ini Yaitu gerakan mendadak seperti berdiri atau berbaring Terjatuh, fetus bergerak aktif secara berlebihan Serta kekurangan cairan fetus Nah, gejalanya apa aja sih seperti tadi yang sudah disebutkan Selain itu, gejalanya juga terlihat seperti gejala kolik Dengan menendang perut dan mengibaskan ekor Ruminansi menurun Konstipasi Denyut, nadi, dan pernafasan semakin cepat Dan suhu tubuh menurun sehingga kakinya terasa dingin Kemudian gejalanya akan menjadi lebih jelas Seperti anoreksia Ruminansi yang berhenti secara total Karena aktivitas rumen berhenti Denyut nadi makin menjadi lemah Kemudian hewan tidak sadarkan diri Disusul oleh kematian induk nih Dalam waktu 24 hingga 27 jam kemudian Bila induk tidak mengalami kematian Tetapi fetusnya mati Akan terjadi Namanya maserasi Empisema Atau mumifikasi fetus Pada torsio berlanjut Disertai dengan komplikasi Gangren uteri Ruptur uteri Hewan menderita keracunan Nah, begitu kira-kira Mungkin nih untuk kasus ruptur uteri Bisa dijelaskan oleh Kak Dani Silahkan Kak Dani Oke, pas banget nih Ngomongin tentang torsio uteri Ada loh komplikasi yang dapat terjadi Secara spontan Sebagai kelanjutan dari torsio uteri Nama komplikasinya itu adalah ruptur uteri Selain karena torsio uteri Ruptur juga dapat disebabkan Karena adanya traksi Pada kasus distokia Kecelakaan pada saat penakuan fetotomi Kejadian traumatik Seperti tertabrak dan jatuh Atau terjadi kelahiran Episematosus fetus Nah, terus nih Kak Kalau misalkan sapinya Udah ruptur gitu Gimana ya Kak? Jadi kejadian ruptur uteri ini Jarang menyebabkan Kematian pada sapi ya Ada pun gejelasklinis Yang terlihat pada sapi Yaitu anoreksia Hilangnya proses memamabiyak Dan kontraksi rumen Frekuensi pulsus Dan respirasi menjadi cepat Serta ekstremitas tubuh yang dingin Namun temperatur tubuhnya Normal atau subnormal Nah, kalau kayak gitu Sapinya tuh masih bisa diobatin Gak ya Kak? Oh, bisa dong Jadi inti pengobatan ruptur uteri itu Mengusahakan untuk mempercepat Terjadinya involusi uteri Treatment yang dapat dilakukan Di antaranya melalui bedah laserasi Pemberian antibiotik Untuk mencegah Terjadinya peritonitis Secara intrauterin Dan intramuskular Serta melakukan tindakan lain Yang bervariasi Sesuai dengan Kasus yang ditangani Wah, jadi gitu ya Kak Ternyata uteri ini Bisa berkembang Menjadi ruptur uteri Jika semakin parah Dan ternyata Masih Apa ya Dia masih banyak treatment Yang bisa dilakukan Untuk menangani Kejadian ini Oke, selanjutnya Kita beralih ke Pertanyaan kedua Itu ada dari Lalu Kak Saya ingin bertanya nih Kepada kakak-kakak Calon dokter Dewan Saya pernah mendengar Katanya Sapi kalau melahirkan Pasientanya juga Bisa tertinggal Di dalam uteris induk Wah, berarti Sama kayak Di kasus manusia dong Kak Kira-kira itu Penjelasannya Kalau pada Sapi Bagaimana ya Kak Terima kasih Bagaimana nih Kak Tanggapannya Untuk pertanyaan Yang ini Oke, baik Terima kasih atas Pertanyaannya Benar Terjadi sama nih Kayak kasus di manusia Jadi kasus placenta Yang tertinggal Di dalam perut induk Itu dinamakan Dengan retensio secundinae Nah, apa sih Retensio secundinae itu Yaitu suatu kondisi Tertahannya placenta Karena filikotiladon Vetus Masih bertahut Dengan kripta Caruncula induk Dan gagal Melepaskan diri Antara keduanya Dalam keadaan normal Cotiladon Vetus ini Biasanya keluar Dalam waktu 3-8 jam Setelah melahirkan Kemudian Gejala yang terlihat Pada kasus ini Adanya placenta Yang menggantung Di luar alat kelamin Dan ada juga Yang menetap Di dalam uterus Atau vagina Penderitaan Dari retensio secundinae Ini tidak Menunjukkan Tanda-tanda sakit Dan hanya 20-25% Yang menunjukkan Gejala sakit Gejala yang terjadi Manual dan Manual dan Pemberian antibiotik Intrauterine Sistemik Dengan atau Tanpa Oksitoksin Dan PGF 2-alpha Tujuan dari pengobatannya Ini adalah Untuk mendorong Terjadinya kontraksi Uterus Sehingga menyebabkan Keluarnya placenta Retensio secundinae Ini disebabkan Oleh beberapa Faktor Yang pertama Gangguan mekanis Yaitu Selaput fetus Yang sudah terlepas Dari dinding uterus Tetapi Tidak dapat terlepas Dan keluar Dari alat kelamin Karena Kanalis servikalis Yang terlalu cepat Menutup Sehingga Selaput fetus Ini terjepit Yang kedua Ada gangguan Pelepasan secundinae Yang berasal dari Karankula induk Hal ini Disebabkan Karena induk Kekurang kekuatan Untuk mengeluarkan Secundinae Setelah melahirkan Jadi Kekurangan kekuatan Pada induk ini Diakibatkan Karena pada saat Partus Atau melahirkan Induk mengalami Perejanan yang cukup lama Hingga pedet keluar Akibat dari Perejanan tersebut Dapat terjadi juga Atoni uteri Nah Untuk atoni uteri ini Sepertinya Kak Dhani lebih paham Dengan kasus ini Mungkin Kak Dhani Boleh bantu Menjelaskan lagi Terima kasih Boleh dong Pastinya Jadi Atoni uteri itu Adalah ketidakmampuan Otot rahim Untuk berkontraksi Ketika partus Atau beberapa saat Setelah partus Nah Si retensio Secundinae Inilah Itu yang jadi Salah satu penyebab Atoni uteri Nah Ini kan dia Cuma salah satu Penyebab ya Kak Nah Untuk penyebab-penyebab Lainnya itu Ada apa aja nih Kak Nah Penyebab Atoni uteri itu Ada dua Ada yang primer Dan ada yang secundet Penyebab primer itu Di antaranya Kurang geraknya sapi Ketika hamil tua Obesitas Atau terlalu banyak Penimunan lemak Buterus yang terlalu berat Karena hidrops Atau bunting kembar Adanya penyakit Atau degenerasi Dinding uterus Dan kurangnya produksi Hormon Atau ototuterus Yang tidak merekspon Terhadap hormon Oksitosin yang dikeluarkan Penyebab sekundernya Yaitu adanya Infeksi pada uterus Involusi yang terhambat Dan retensius Sekundi naik Nah jadi Untuk cara Tahu sapinya Ini terkena Atoni uteri Itu gimana nih Terus Untuk cara Mengatasinya Itu Seperti apa Kak Nah Sapi yang mengalami Atoni uteri Itu tidak terlihat Adanya perajanan Lalu tidak terlihat Juga adanya Kantong amnion Yang keluar dari Fulfanya Ada dua kondisi Yang mungkin Terjadi Dan pengobatan Yang dilakukan Pun berbeda Kondisi pertama Apabila cervix Sudah dilatasi Nah Itu bisa langsung Diberikan obat Hormon Oksitosin Sedangkan Apabila cervix Belum dilatasi Sapi diberikan Estrogen terlebih dahulu Lalu 12 jam kemudian Bisa diberikan Obat hormon Oksitosin Atau diberikan Obat hormon PGF2 Alpha Dan apabila Treatment Dengan pembelian Obat hormon Gagal Dapat dilakukan Dengan prosedur Sesa Oh gitu Oke oke Jadi Ternyata Sapi itu Plasentanya Juga bisa Tertinggal ya Kak Dan itu disebutnya Retensio Secundinai Dan Retensio Secundinai Ini Saling berhubungan Gitu ya Sama Atau Nebuteri Oke Kita Next Kepertanyaan Berikutnya Ini ada Dari Ad Ikak Yang Kucinta Halo Kak Saya Ingin bertanya Terkait Ternak Sapi Saya Jadi kan Sapi Aku Lagi Bunting Pas trimester Ketiga Ini Tiba-tiba Ada Masak Daging Keluar Dari Vaginanya Itu Kira-kira Berbahaya Enggak Ya Kak Dan Penanganannya Bagaimana Terima Kasih Wah Menarik Pertanyaannya Aku juga Penasaran Sama Penjelasannya Dimana Oke Mungkin Aku Izan Menjawab Ya Kali Ini Sebelumnya Terima Kasih Buat Pertanyaannya Ini Jadi Kalau Dari Gejala Tengis Yang Disebutkan Tadi Sepertinya Ternak Kakak Itu Menderita Prolapsus Pagina Atau Prolapsus Uteri Nah Kalau Prolapsus Pagina Itu Adalah Salah Komplikasi Postpartus Yang Sering Terjadi Pada Sapi Dan Domba Yang Buting Di Trimester Ketiga Uteri Itu Kondisi Ketika Uterus Keluar Dari Ruang Pelfis Melewati Vagina Dan Tergantung Divulva Jadi Sepertinya Masa Daging Yang Mirip Daging Yang Menggantung Divulva Itu Antara Uterus Atau Vagina Dari Sapi Tersebut Nah Emang Gejala Kenis Dari Prolapsus Ini Mudah Diamati Secara Langsung Yaitu Hewan Biasanya Berbaring Atau Berdiri Dengan Uterus Atau Vagina Menggantung Divulvanya Dan Selaput Mukusnya Itu Terbuka Dan Biasanya Terkontaminasi Dengan Veses Geramik Kotoran Atau Gumpalan Darah Dan Biasanya Juga Uterus Itu Membesar Terutama Bila Kondisi Ini Telah Berlangsung 4-6 Jam Seperti Itu Untuk Penyebabnya Sendiri Dia Kira-kira Kenapa Bisa Seperti Itu Nah Peralapsus Vagina Dan Uterus Itu Biasanya Terjadi Akibat Peningkatan Tekanan Intra Abdominal Akibat Pembesaran Uterus Dan Distensi Rumen Sehingga Menimbulkan Kontraksi Yang Kuat Dari Dinding Abdomen Nah Selain Itu Bakal Didorong Juga Atau Dipicu Juga Oleh Kondisi Legamentum Lata Uteri Yang Kendor Serta Posisi Tubuh Bagian Belakang Sapi Lebih Rendah Dibandingkan Tubuh Bagian Depannya Biasanya Karena Kondisi Lingkungan Yang Berbukit Bukit Selain Itu Juga Peralapsus Ini Dapat Disebabkan Oleh Perubahan Hormonal Pada Trimester Akhir Masa Pemutingan Oh I see Eh Tapi Aku masih Perangkahan Di penjelasan Terakhirnya Kakinan Yang Bagian Perubahan Hormonal Sapi Itu Maksudnya Kayak Gimana Ya Kak Oke Jadi Perubahan Hormonal Yang dimaksud Itu Adalah Peningkatan Hormon Estrogen Dan Hormon Relaksin Itu Bisa Menyebabkan Relaksasi Dari Ligamentum Dari Ligamentum Panggul Sapi Sehingga Kita Dingumicu Terjadinya Prolapsus Oke Oke Sekarang Aku Paham Selain Penyebab Utama Yang Tadi Sudah Dijelaskan Kira-kira Apa Aja Faktor Predisposisi Yang Mendukung Terjadinya Kasus Ini Kalau Dari Literatur Yang Pernah Aku Baca Jadi Faktor Predisposisi Yang Bisa Mendorong Terjadinya Prolapsus Pada Sapi Itu Adalah Distokia Yang Menyebabkan Cedera Atau Iritasi Pada Saluran Reproduksi Eksternal Lalu Bisa Juga Karena Sapi Mengejan Berlebihan Selama Persalinan Atau Karena Tekanan Yang Berlebihan Pada Saat Operator Menarik Vetus Keluar Nah Kalau Terlainnya Juga Itu Bisa Karena Rendahnya Tingkat Consum Darah Sapi Atau Kurangnya Nutrisi Yang Diberikan Selama Kebuntingan Sehingga Menyebabkan Keadaan Negamentum Pegantung Oterusnya Menjadi Kendor Dan Lemah Oke Berarti Prolapsus Itu Sendiri Dia Merupakan Kondisi Darurat Gitu Ya Kak Atau Kayak Gimana Iya Bener Banget Jadi Prolapsus Pada Sapi Itu Kondisi Darurat Yang Harus Ditangani Sesegera Mungkin Dan Secara Higienis Karena Kalau Tidak Itu Bisa Menyebabkan Infeksi Uterus Atau Metritis Yang Akut Dan Berujung Pada Invertibilitas Api Bahkan Jika Ditangani Dengan Kurang Baik Penyakit Ini Itu Bisa Berlanjut Menjadi Komplikasi Edema Kronis Pendarahan Bahkan Kematian Wah Bahaya Juga Ya Kak Ternyata Prolapsus Teri Ini Nah Kalau Gitu Gimana Cara Menanganannya Nah Penanganan Prolapsus Itu Harus Dilakukan Oleh Dokter Hewan Yang Ahli Yaitu Dengan Membersihkan Mukosa Vagina Dengan Air Bersihah Mengalir Lalu Juga Dengan Antiseptik Povidon Iodin 2% Lalu Bisa Ditambahkan Kristal Kalium Permanganat Yang sudah Dihancurkan Untuk Mengurangi Edema Dari 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 Uterus Vagina Tersebut Lalu Sapi Juga Diberikan Injeksi Antibiotik Antiradang Dan Multivitamin Nah Antibiotik Untuk Sapi Itu Bisa Menggunakan Oksitetrasiklin Dan Antiradangnya Itu Venilbutazone Sedangkan Untuk Multivitamin Itu Bisa Menggunakan Biodin Yang Mengandung B12 Oke Kak Nah Untuk Pasca Penanganannya Sendiri Itu Kayak Gimana Oke Nah Jadi Tadi kan Penanganan Itu Udah Dikasih Antibiotik Antiradang Nah Jadi Terakhir Itu Jangan Lupa Si Vagina Atau Terusnya Itu Dikembalikan Lagi Kedalam Rangga Pelvis Istilahnya Itu Direposisi Gitu Dengan Kedua Tangan Nah Kalau Udah Ya Udah Aman Tinggal Sapinya Dikembalikan Aja Kandang Atau Pandang Penggembalaan Terus Dipantau Di setiap Hari Untuk Memastikan Tidak Terjadi Kasus Berulang Gitu Oke Ternyata Penjelasannya Gitu Ya Teman-teman Untuk Kasus Kuala Sosot Hari ini Terima kasih Banyak Kak Kina Dan Itu Ternyata Pertanyaan Terakhir Yang masuk Ke Terasa Ternyata Kita Sampai Di Bang Acara Saking Asik Kita Ngobrol Mungkin Dari ketiga Narasumber Kita Mau Ada Posting Statement Terlebih Dahulu Sebelum Acara Ini Ditutup Ada Dari Aku Oke Boleh Silahkan Kak Dany Jadi Buat Teman-teman Di rumah Jangan Lupa Merawat Ternak Maupun Hewan Peliharaannya Yang Lagi Bunting Dengan Baik Kita Harus Jeli Kalau Ada Perubahan Perubahan Yang Mencurigakan Selain Itu Kebutuhan Nutrisinya Juga Harus Dipenuhi Karena Bagaimanapun Kan Lebih Baik Mencegah Daripada Mengobati Ya kan Teman-teman Betul Betul Sekali Kak Dany Mungkin Kalau dari Kak Kinan Atau Kak Salsa Ada Yang Mau Ditambahkan Kayaknya Dari aku Udah Cukup Dari aku Juga Udah Terima kasih Kak Kinan Sekian Dari aku Terima kasih Dan sampai Jumpa Di episode Terkecil Cawan Selanjutnya